Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjumpa kembali pada mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 1 pada materi Kehidupan Manusia dalam Perubahan dan Keberlan Utama. Pada materi ini kita akan membahas tentang konsep perubahan dan konsep keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas perkembangan, perubahan, pengurangan, dan berkesinambungan, maka pada materi hari ini perubahan dan keberlanjutan itu akan kita bahas secara spesifik atau secara rinjutan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep keberlanjutan perubahan. Sebelum kita membahas tentang konsep perubahan, silakan kalian melihat gambaran beberapa peristiwa ini. dari yang pertama adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian, foto yang kedua adalah penandatanganan surat pernyataan menyerah dari Kaisar Hiruhito atau Kaisaran Jepang kepada sekutu. Dan yang ketiga adalah foto Presiden Bung Karno membacakan tes proklamasi kemerdekaan. Pertanyaannya, dari ketiga peristiwa ini apakah saling berkaitan? Ya, jawabannya adalah saling berkaitan. Peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki ini menyebabkan Jepang akhirnya menyerah. Ketika Jepang menyerah, maka Indonesia keadaan kosong. Kemudian dimanfaatkan oleh Pemuda dan Insinyur Soekarno maupun Muhammad Atau untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi karena adanya satu peristiwa akan mengakhirkan peristiwa yang lain. Nah, dari rentetan peristiwa ini, apakah peristiwa ini termasuk perubahan? Nah, untuk mengetahui peristiwa ini perubahan atau tidak, mari kita pelajari pengertiannya terlebih dahulu. Perubahan itu adalah segala aspek kehidupan masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan dan bergerak berkelanjutan seiring dalam perjalanan kehidupan manusia. Jadi jika digambarkan dalam setemanya, biar mudah kalimat ini, jadi masyarakat. Masyarakat ini melakukan aktivitas kehidupan. Dalam melakukan aktivitas kehidupannya, masyarakat ini selalu berubah. Ketika mengalami perubahan, perubahan ini tidak hanya berhenti sekali, tapi sering terus berlanjut. perubahan ini tidak hanya berhenti berubah, tapi terus berlanjut. Nah, ketika peristiwa itu terus berlanjut, maka akan meliharkan atau menciptakan tantangan yang baru atau aturan yang baru, kehidupan yang baru, gaya hidup yang baru. Ini ending akhirnya dari konsep perubahan. Saya ulang lagi, jadi ada masyarakat yang melakukan aktivitas kehidupannya, di dalam aktivitas kehidupannya itu selalu berubah-ubah, dan selalu berkelanjutan perubahannya, sehingga akhirnya membentuk sesuatu tantangan yang baru. Setelah melihat atau kita bahas secara singkat apa itu konsep perubahan, dan kita sekarang mengcermati atau memahami konsep perubahan itu dari pengertiannya. Ada dua, saya pakai dua pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dari para sejarawan, sejarawan dunia. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan itu adalah suatu hal keadaan yang berubah. Keadaan manusia, kehidupan manusia, yang berubah, beralih, berpindah, bertukar dalam kehidupan masyarakat. Jadi suatu keadaan kehidupan masyarakat yang berubah, beralih, dan bertukar. Kalau ada peristiwa, misalnya masyarakat itu beralih dulu dari minyak. Minyak tanah menjadi gas. Itu berarti baru beralih dari minyak tanah, beralih ke gas. Pertukaran. Pertukaran itu misalnya pertukaran kebudayaan, ada budayaan dari Korea masuk ke sini. Nah, itu pertukaran. Oke. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menurut kepala para ahli. Ahli yang pertama adalah dari Yunani, yaitu Herakribus, mengatakan bahwa perubahan adalah pantai rei. Pantai rei itu apa? Artinya, tidak ada yang berubah. Semua mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Jadi, menurut Herakribus itu, perubahan itu adalah pengubahan di dalam masyarakat yang bergerak secara mengalir. Itu merupakan daerah. Ahli yang kedua adalah Wartahin, ini dari Inggris, yang mengatakan, History is a continuity and change. Artinya adalah, sejarah itu adalah peristiwa yang berkesinambungan dan berubah. sejarah itu terlalu berkesinambungan, berkelanjutan, berurutan, dan mengalami perubahan. Kalau tidak ada perubahan, itu berarti berubah. Setiap orang hidup itu bergerak, atau tidak bergerak itu pasti akan berubah. Nah, perubahan itu akan selus, selus, menerus terjadi berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, dari pengertian itu, apa yang dapat kita tarik tentang konsep perubahan? Yang pertama, perubahan adalah segala aspek kehidupan masyarakat yang terus-menerus bergerak seiring perjalanan dan selama itu terus terjadi perubahan-perubahan yang berkelanjutan. Jadi, ada dua konsep. Ada dua kata kunci. Yang pertama, ada aktivitas manusia. Kemudian, ada aktivitas manusia itu mengalami perubahan yang ketiga adalah perubahan-perubahan itu terjadi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi, ada tiga aspek kehidupan aktivitas manusia itu, perubahan-perubahan dalam aktivitas manusia itu, yang selanjutnya adalah perubahan itu berkelanjutan. Oke, kita akan membahas bagaimana sih perubahan itu dapat terjadi dalam masyarakat. Jadi, dalam arti dalam arti perubahan itu sendiri adalah setiap perubahan yang tak terlulang dalam dari sistem sosial sehingga satu kesatuan. Jadi, perubahan itu mencakup keseluruhan dari satu kesatuan dari satu masyarakat yang kompleks. Ketika satu berubah, maka akan mengalami perubahan juga. Nah, di dalam peristiwa jarak, adanya perubahan itu ada tiga konsep dasar. Yang pertama adalah adanya perbedaan, ada waktu yang berbeda, kemudian di antara keadaan sosial yang sama. Jadi, ketika terjadi perubahan, itu ada tiga kekasan. Adanya perbedaan, mesti mereka mengalami perbedaan, kemudian ada waktu yang berbeda, kemudian ada kondisi sosial yang sama. Mereka akan jenuh dan melahirkan seorang tetanganan sosial yang baik. Nah, ketika mengalami perubahan, apa sih komponen yang ada di dalam peristiwa itu? Jadi, suatu peristiwa perubahan di masa lalu, itu ada tiga komponen yang menggerakkan perubahan. Jadi, peristiwa perubahan itu ada tiga komponen yang menggerakkan atau menjalankan itu, yang melahirkan perubahan di masyarakat. Itu ada tiga komponen. Yang pertama, anak adanya ide. Jadi, perubahan itu mesti diawali dari ide dulu. Kemudian, yang kedua adanya agreement atau orang tokoh utama atau aktornya. Yang ketiga adalah perubahan itu sendiri. Jadi, komponen perubahan dalam sejarah itu ada tiga. Ide manusia atau tokohnya, kemudian peristiwa perubahan itu sendiri. kita akan membahas lebih lanjut ke tiga komponen ini. Yang pertama, ide yang menentukan sejarah. Jadi, komponen perubahan dalam sejarah itu, yang pertama adanya ide. Ketika ada peristiwa perubahan di dalam masyarakat, pasti diawali dari ide dulu. Mereka merasa tidaknya mereka ingin adanya perubahan dalam kehidupan mereka, maka mereka akan berpikir kemudian keluarlah idenya. Nah, dari ide ini akan membentuk suatu perubahan. Nah, ide itu bagaimana sih dalam konsep perubahan dalam sejarah. Yang pertama adalah ide itu adalah kekuatan sejarah akan sangat ditentukan oleh ide. ide ini yang akan menentukan perubahan ekonomi, sistem sosial, dan struktur politik. Jadi, ide ini dapat menentukan perubahan arahnya. Yang berubah yang mana? Ekonominya stagnan, masyarakat jenuh, ingin ada yang sesuatu perubahan yang baru. Maka muncul ide inovasi. Nah, ketika munculnya inovasi ini akan melahirkan perubahan di sistem sosialnya, sistem ekonominya, sistem politiknya. Jadi, merembet. Yang kedua, jika ideologi suatu masyarakat berubah, maka berubah pula infrastruktur masyarakat itu. Jika ideologi suatu masyarakat berubah, maka berubah pula infrastruktur. Jadi, ketika adanya ide itu, maka komponen yang ada di dalam masyarakat, bangunan, cara hidup, peranatan-peranatannya, maka juga akan berubah contohnya. Ketika dulu orang mau berpergian dan belum antar kota, belum ada gojek, dulu orang pasti mengandalkan anggota umum, bis, rolet, ataupun objek pangalan yang ada di sekitar. namun hal itu terbatas karena masyarakat harus menuju tempat pemberhentian bis, tempat punggungnya terbangun jet, itu mengalami keterbatasan. Ketika adanya ide inovasi munculnya projek yang bisa diakses melalui handphone, kemudian panggungnya datang dan kita berangkat, ada kemudahan layanan itu, maka semua infrastruktur yang ada semuanya berubah. Projek sudah dikasih fasilitas tempat-tempat untuk pemberhentian projek untuk bertemu, kemudian tempat pemberhentian penumpang, penumpang dari projek maupun GAP atau projek online yang lain. Ini ternyata perubahan yang terjadi di bidang ekonomi juga mempengaruhi infrastrukturnya, pendukungnya. pendukung dari masyarakat. Karena infrastruktur itu adalah pendukung dari masyarakat. Yang ketiga, ideologi adalah faktor yang sangat aktif dan efektif dalam mengubah jarak. Jadi, ideologi itu bisa merubah jarak. Contohnya, waktu itu Jepang dulu adalah negara yang biasa, bahkan mengalami keterburukan sebelum zaman itu. Tetapi, ketika selesainya zaman itu, Jepang, kekaisaran Jepang akhirnya melihat ketika para bangsa dari Amerika, Inggris, mulai berdatangan dan berdatang dengan Jepang, mereka melihat adanya kemajuan teknologi. Kemudian mereka akhirnya menguasai teknologi, membuat tentara yang banyak, usaha membuat kapal yang banyak. Kemudian mereka memiliki ideologi bahwa Asia itu harus berada di bawah Jepang atau Jepang itu sebagai cahaya Asia. Maka ideologi ini akhirnya ditanamkan kuat sekali, akhirnya menyebar dan menggerakkan masyarakat Jepang untuk membuat penang pada dunia kedua untuk merebut beberapa daerah yang ada di Asia. Jadi ideologi ini sangat terpengaruh dalam mengubah kristi wajar. Contohnya banyak sekali ada nazi yang menganggap mereka adalah bangsa unggul, makanya harus menguasai seluruh Eropa. Jadi ideologi ini lah yang membuat perubahan dalam sejarah. Komponen perubahan selanjutnya adalah tokoh utama atau aktor. Atau dalam komponen tadi dikatakan great individual atau orang-orang yang besar yang membahas sejarah. Orang-orang yang besar itu bukan orang badannya besar ya, tapi orang-orang yang memiliki harisman, memiliki pemimpinan yang kuat, yang bisa mengubah peristiwa jalan. Nah, apa sih individu? Individu adalah ada beberapa tiba action atau aktor yang dilakukan oleh manusia, yakni anggota masyarakat. Kita berada di dalam sebuah spektrum dari private action antara lain seperti itu. Jadi, great individu ini adalah salah satu anggota masyarakat hutang yang berada di dalam sebuah perkumpulan, tapi ketika individu itu melakukan gerakan individu, dia dapat mempengaruhi orang lain, cara berpikir orang lain, dapat mempengaruhi orang unang yang lain. Nah, bagaimana sih private action itu atau aktivitas individu itu? Yang pertama adalah tindakan orang yang mempengaruhi secara pribadi, tapi tidak begitu banyak yang menimbulkan perubahan. Jadi, ada beberapa tipe, ada yang tipe tindakan pribadi atau perseorangan, namun ketika tindakan perseorangan itu dilakukan, itu tidak banyak menimbulkan perubahan sosial, karena bersifat individu sendiri. Maka yang berubah siapa ya dirinya sendiri? Tidak asal lain. Ada yang kedua adanya tindakan bersama atau collective action. Yang tidak terorganisir biasanya dilakukan di berbagai para. Jadi, yang kedua ada tindakan bersama. Tindakan bersama ini adalah yang dapat memunculkan perubahan-perubahan. Walaupun terkadang tindakan bersama itu atau pergiatan bersama itu tidak terorganisasi, tetapi cara-cara seperti itu cukup efektif untuk mempengaruhi atau mengadakan adanya perubahan. Di dalam contoh, misalnya adanya demonstrasi di beratangan ini yang lumayan marah sekali. Biasanya hanya bersifat temporal atau bersifat sementara. Seperti ini dalam gambarannya jika dia melakukan tindakan bersama, seseorang ini dapat mempengaruhi orang-orang lain. Atau ini dinamakan collective action. namun jika orang itu melakukan private action atau tindakan secara pribadi, dia hanya membentuk dirinya sendiri dan tidak bisa menyebar luas ke banyak orang. Hanya membentuk dirinya sendiri kepada satu orang saja. ada tiga tipe orang atau tokoh di tengah-tengah masyarakat. Ada tiga tipe yang akan digambarkan di dalam gambar di sebelah batik. Yang pertama adalah adanya ordinary people atau orang orang biasa. Jadi di dalam sebuah peristiwa sejarah itu ada tiga tipe individu yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah golongan ordinary people atau manusia-manusia biasa. Orang biasa. Orang yang tidak memiliki jabatan atau memiliki jiwa pemimpinan apapun orang biasa. Orang seperti kita yang membentuk jaringan-jaringan sosial masyarakat terbentuk dari banyak ordinary people. Jadi ordinary people ini adalah orang-orang biasa. Kemudian orang-orang ini akhirnya membentuk jaringan sosial dan membentuk suatu komunitas masyarakat jarang bersama. Jadi di dalam gambarnya digambarkan manusia ini berkumpul bersama-sama membentuk jaringan. Hanya manusia-manusia biasa. Tidak ada yang berbeda. Tipe yang kedua adalah ini yang biasanya mempengaruhi dapat mempengaruhi perubahan dalam secara. Yang kedua adalah exceptional actor atau tokoh perubah atau penentu. Yaitu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang dimaksud luar biasa ini bukan dia bisa terbang memiliki kekuatan super atau senjata super. Luar biasa. Ini yang dimaksud adalah memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki pengaruh yang besar, memiliki karisma yang besar, sehingga banyak pengikut yang mendatanginya. Mereka biasanya berbuat apa saja dan mempunyai kearifan di dalamnya. Jadi dia memiliki karisma. Kita memandang saja sungkan kita pasti akan menurut. Bukan kita terkadang ngefans atau merasa buka, kemudian akhirnya melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan tokoh tersebut. Mereka biasanya memiliki, memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi mengapa dia bisa berkarisma, memiliki kearifan dan dipandang sebagai tokoh utama? Karena mereka itu biasanya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Kemudian mereka menyampaikannya melalui orasi atau menyampaikan melalui pidato-pidato. Nah, jika digambarkan di dalam gambar ini, ini adalah reception tour. reception tour inilah yang mempengaruhi masyarakat. Ini yang biasanya dia bisa memahami masyarakat. Makanya masyarakat banyak yang mendukung. dan yang terakhir adalah orang yang berada di antara kedua tipe ini. Jadi dia itu manusia biasa, tetapi juga memiliki kearifan lokal. Tipe terakhir ini pertampuran dua. Orang seperti ini tidak mempunyai kebijakan atau pengetahuan seperti yang yang dimiliki excepsional. Jadi dia tidak bisa mempengaruhi atau memiliki karisma yang seperti excepsional aktor ini. Tetapi mereka menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat. Misalnya waktu itu ada Hamengku kebunung ke-9. Dia memiliki posisi penting waktu itu sebagai sultan di daerah kejakatan. tetapi waktu itu ada excepsional aktornya siapa? Bung Karno atau Senior Sekarno yang dianggap memiliki karisma yang kuat. Apakah keduanya itu menjadi tokoh yang berpengaruh? Iya, sama-sama berpengaruh. Yang satunya memiliki posisi penting itu sehingga dapat mengubah peristiwa atau membuat kebijakan yang membuat perubahan. Yang kedua karena kearifannya atau kejarismanya tadi bisa merubah membawa masyarakat ke dalam perubahan. Nah, komponen yang terakhir adalah revolusi atau peristiwa perubahan itu sendiri. Revolusi ini mengarah kepada guncangan fundamental. Fundamental itu dasar. Menguncang secara kesuluhan. Secara dari kecil, hal yang kecil sampai hal yang besar dalam proses sejarah. Dan membentuk kembali masyarakat dari dalam dan merancangnya lagi. Jadi revolusi itu mengganti total. Mengganti dari dasar dan membentuk kembali. Itu revolusi atau perubahan. Nah, sebagai contohnya adanya revolusi industri. Di waktu revolusi industri yang pertama itu manusia masih menggunakan mesin uap untuk aktivitas kehidupannya. Baik motor, bis, sepur, semua dari mesin uap. Kemudian pada Mas revolusi industri kedua semuanya sudah elektrik. Elektrikal. Kemudian pada revolusi industri ketiga itu sudah menggunakan komputer dan elektronik. Dan yang terakhir pada revolusi yang sekarang saat ini adalah revolusi di bidang internet dan networking. setiap perubahan-perubahan ini mengalami mengguncang secara fundamental kehidupan masyarakat sampai dasar dan membentuk kembali masyarakat yang saat ini. Contohnya bagaimana? Kalian sekarang merasakan industri 4.0 4.0 Apa yang kalian bedakan ketika kalian lahir dulu? Ketika kalian kecil? Dan ketika saat ini apa yang berbeda? Tentu saja media internet networking media sosial sekarang banyak sekali. Kamu waktu SD apakah ada seperti itu? Sebanyak itu paling hanya Facebook Twitter sekarang ada Instagram TikTok paling banyak sekali. Nah itu ternyata merubah secara kundang-kundang kehidupan masyarakat. Sekarang apa-apa sedikit lewat internet. Pembelajaran lewat internet. Dulu di SD tidak pernah ada pembelajaran internet. Sekarang pembelajaran harus internet. Itu merubah dan membentuk kembali bangsa atau masyarakat. Itu yang dimaksud sebagai revolusi. Nah apa sih ciri-ciri revolusi? Ciri-cirinya pertama adalah revolusi itu menimbulkan perubahan pada skala yang lebih luas. Jadi terjadi perubahan dalam skala yang luas menyeluruh dalam aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, budaya, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan keibadian manusia. Jadi revolusi itu tidak hanya dalam satu bidang, tapi ada bidang yang lain juga terkena in bas. Kedua, pada semua bidang kehidupan ini perubahannya bersifat radikal atau ekstrim. Langsung jebrek berubah semuanya. Fundamental atau dasar dari dasarnya. Mencapai akar atau inti dari konstitusi dan fungsi masyarakat. Seperti hanya saat ini ketika kita harus belajar dari rumah, ini kan sesuatu hal yang bersifat. Biasanya kita sekolah itu ya harus di sekolah mendengarkan guru. Nah sekarang semua sebuah online mendengarkan penjelasan guru dari online, percakapan juga dari online absensi dari online semuanya merubah semuanya secara mental. Yang ketiga perubahan berlangsung dengan sangat cepat. Seperti sebuah ledakan dinamika bersifat arus lambat dalam proses secara perubahan itu bersifat cepat. Tiba-tiba kita tidak membayangkan bulan Februari itu kondisinya akan seperti ini akan berangsur lama seperti ini. kita bulan Februari masih berpikir masih bebas masih jalan kemana-mana masih bisa sekolah. Tetapi apa yang terjadi ketika bulan Maret Juni April bahkan sekarang itu semua sudah ditutup dan semua harus kembali di rumah. Itu adalah perubahan yang sangat cepat. Hanya hitungan bulan kita sudah mengalami evolusi revolusi atau perubahan. Tempat revolusi itu menunjukkan perubahan yang petara karena itu paling dikenang. Seperti ini kamu akan mengenang besok sampai kamu dewasa yang bertahun punya anak. Zaman dulu Bapak itu sekolah harus seperti ini karena menghadapi kondisi seperti ini. Itu yang akan dikenang. Kemudian yang kelima revolusi itu menimbulkan reaksi emosional intelektual dan saat istimewa pada persetak atau saksi revolusi itu. Semangat yang membara ledakan mobilisasi masa optimis perasaan perkasa kedemberian kepesertaan pesta revolusi aspirasi yang melalui mitopia masa depan. Jadi kalau seperti ini terjadi perubahan karena pandemi apa yang menjadi perasaan kita? Pasti jenuh ingin bebas ingin kemana-mana sedih dan sebagainya. Jadi evolusi itu perubahan itu selalu menimbulkan mengaitkan emosi kita. Pasti emosi itu selalu bersambut. Stres bingung duduk di rumah dan lain-lain sebagainya. Karena persiap perubahan itu selalu berkaitan dengan emosi maupun intelektual kita. Banyak penyanyi yang menciptakan nagu tentang COVID banyak sekali itu karena reaksi dari perubahan yang terjadi. Nah, apa sih yang mendukung terjadinya perubahan di dalam masa dan secara itu? yang pertama adalah adanya kontak budaya dengan budaya lain. Jadi ketika kita menerima budaya lain, itu akan terjadi perubahan. Contoh, ketika dulu kita belum kenal namanya grahpor, kipop, itu kita enggak tahu Lee Min-Hoo, Eugene itu siapa, enggak tahu Tupuki, enggak tahu Samyang, itu kan enggak tahu. Tapi ketika kita melihat drakor, kemudian kebedaan, itu masuk melalui film, maka kita sudah mengetahui bahasa-bahasa Korea sekarang, OPA, itu kan kita taunya dari mana, karena kita kontak budaya melalui film. Nah, yang kedua adanya sistem pendidikan formal yang mencih. Pendidikan itu menjadi saluran perubah tertepat dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, masyarakat diajarkan untuk mengalami perubahan. yang ketiga adalah sifat menghargai karya orang lain dan keinginan untuk manjur. Ketika kita melihat orang lain yang mengalami perubahan dan kita menerimanya, maka kita akan maju. Contohnya, kita menghargai karyanya makhluk gunggok, yaitu Facebook. Maka akhirnya semua orang mengalami perubahan di bidang komunikasi melalui media sosial Facebook. Itu karena kita menghargai karyanya dan menerimanya. Kemudian toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyeimbang. Jadi perubahan itu dapat terjadi jika kita saling memahami dan memahami dan mentoleri apa-apa yang segeranya berubah dan itu anti-mestrim bagi kita. Tapi kita ketika kita memahami itu, maka kita ikut. contohnya dulu orang sukanya naik motor, sekarang ada tren naik sepeda, ada satu orang. Ketika kita memahami naik sepeda itu untuk kesehatan, untuk anuna, kita akhirnya juga ikutinya. Akhirnya masyarakat berubah dan beralih lagi ke sepeda. Contohnya seperti itu. Kemudian sistem terbuka dalam masyarakat. Jadi sistem terbuka itu masyarakat mudah menerima. Masyarakat yang mudah menerima. Terkadang ada memang masyarakat yang sulit sekali menerima karena mereka anti-perubahan, anti-budaya asing yang masuk. Banyak dari biasanya suku-suku di pedalaman contohnya suku badui itu masih mempertahankan budayanya dan mereka enggan menerima budaya yang baru. Kemudian adanya penduduk yang heterogen. Jadi ketika banyak penduduk yang heterogen contohnya di setar semua orang perantau ada di Jakarta. Seluruh Indonesia itu ngumpul jadi satu di Jakarta. Nah itu penduduknya. Ketika terjadi penduduk yang heterogen maka akan mudah sekali terjadi perubahan kebersihan. Kemudian adanya ketidakpuasan masyarakat. Ini biasanya menjadi faktor kunci mengapa terjadi perubahan itu saat cepat. Biasanya adanya hal yang harusnya tidak seperti ini harusnya seperti ini. Jadi ada ekspektasi masyarakat yang tidak was terhadap kondisi saat ini dan ingin melakukan perubahan. Yang terakhir adanya orientasi ke masa depan. Jadi keinginan untuk berubah menjadi baik. Di masa depan aku ingin menjadi baik. caranya saya harus berubah pemikirannya. Jadi adanya orientasi ke masa depan. Selain faktor pendukung ada faktor penghambat di dalam perubahan. Apa saja faktor penghambatnya? Pertama adalah ilmu perkembangan ilmu antependidikan itu lambat. Jadi ketika orang itu tidak mau berpendidikan itu pola pikirnya akan terkutuk. Terkurung. Ya tidak. wawasannya tidak akan luas. Ketika itu maka perubahan ini sulit sekali terjadi. Karena orang badui itu tidak mau. Bersekolah itu tidak mau. Maka perubahan di sana tidak akan terjadi. Kemudian sikap masyarakat yang tradisional. Yang tradisional yang saya ceritakan lagi ketika suku daerah-daerah itu masih mempertahankan adat tradisionalnya maka akan sulit sekali untuk terjadinya perubahan. yang ketiga adanya kepentingan yang tertanam dalam kuatnya. Karena ada kepentingan. Saya ingin jadi dota. Maka saya harus kuat. Ada keinginan, kepentingan untuk melakukan perubahan. Saya harus merdeka, bebas penjajah. maka ada kepentingan untuk melakukan perubahan. Yang keempat adanya perasaan buruk terhadap bahaya yang baru. Terkadang ada inovasi yang itu dianggap negatif oleh masyarakat. Karena adanya perasaan itu akhirnya masyarakat inggan untuk melakukan perubahan atau melambat perubahan. Contohnya waktu 2006 itu ketika pemerintah menggalakkan pemindahan gas LPG dari tanah, minyak tanah menjadi gas LPG itu. Banyak perasaan buruk di masyarakat waktu itu gas LPG gampang dan memang beberapa fakta seperti itu tapi tidak secara keseluruhan kemudian harganya yang masih mahal. Tapi yang faktor utama itu biasanya waktu itu tersedia karena adanya prasangka gas LPG itu tidak aman. Ternyata lama-kelamaan itu prasangka itu dapat didukis dan sekarang masyarakat memahami dan melakukan perubahan itu dan masyarakat semuanya sekarang sudah menggunakan gas LPG. Yang kelima adanya hambatan yang bersifat ideologis. Jadi ada suatu pandangan dalam ideologi suatu masyarakat itu maka perubahan itu tidak akan bisa jadi ideologis itu misalnya tentang kepercayaan. Ketika di agama itu sudah diatur seperti itu maka akan sulit sekali dilakukan perubahan karena itu berkentangan dengan ideologi. Ideologi itu keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan. Kemudian yang terakhir karena adanya adat atau kebiasaan. Jadi di dalam masyarakat itu pasien memiliki adat. ketika adat itu berdentangan dengan perubahan maka terhadap daya perubahan itu sulit terjadi. Nah setelah kita membahas tentang konsep perubahan selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep kebelanjutan. Dari segi pengertian apa sih konsep berlanjut kebelanjutan dulu itu apa? Kita akan bahas. Kebelanjutan itu adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia kelanjutan itu adalah berlangsung terus-menerus berkesinambungan. Jadi berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan itu berlanjut. Nah menurut Arnold J. Toyby Toyby jadi kebelanjutan itu adalah segala kejadian atau peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia yang berlanjut. Jadi semua peristiwa yang dilakukan oleh manusia dan itu berlanjut. Itu namanya kebelanjutan. Nah menurut Punta Wejoyo kebelanjutan itu adalah merumpahkan rangkaian peristiwa di masa lalu masa sekarang dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu yang sama lain. Jadi berlanjut itu ya karena ada rangkaian peristiwa rangkaian peristiwa dari masa lalu saat ini dan masa depan itu tidak bisa dipisahkan. di dalam kebelanjutan ini ada empat konsep ada perkembangan kebelanjutan pengelangan dan perubahan. Nah dari beberapa pengertian tentang kebelanjutan dari KPBI dari menurut para ahli apa kesimpulannya tentang konsep kebelanjutan itu. konsep berlanjutan adalah perwujudan dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meski situasi dan kondisi berubah. Jadi konsep berlanjut itu adalah proses yang berkembang dari kehidupan masyarakat. Jadi kehidupan masyarakat itu mengalami proses proses apa berkembang. Perkembangan ini terus berlanjut sehingga memunculkan kondisi yang baris. Jadi saya ulangi kata koncinya konsep berlanjut itu apa? Konsep yaitu kehidupan manusia yang mengalami perkembangan dan terus berlanjut sampai kondisinya berubah. apa ciri keberlanjutan dalam jarah? Yang pertama rangkaian peristiwa yang terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa yang lain. Jadi tidak ada peristiwa itu enggak hanya berdiri sendiri ujuk-ujuk enak ujuk-ujuk itu tidak ada semua itu pasti karena ada sebab dan akibat dan disebabkan ini akhirnya berlanjut menyakibatan ini itu ciri-ciri konsep berlanjutan jadi adanya peristiwa itu tidak dapat dipisahkan tidak bisa berdiri sendiri yang kedua suatu keadaan yang telah berlangsung lama dan bertahan hingga di masa yang akan datang jadi ciri yang kedua adalah suatu peristiwa atau keadaan di dalam masyarakat itu berlangsung lama dipertahankan terus bahkan hingga di masa akan datang yang ketiga adalah rangkaian peristiwa di masa lagi masa sekarang dan masa depan jadi konsep berlanjutan itu apa adalah rangkaian peristiwa dari masa lalu masa sekarang dan masa depan jadi ada tiga ciri dalam konsep berlanjutan kita bisa melihat misalnya ini aksi perang dagang Cina ketika kita akan membahas perang dagang antara Amerika dan Cina ini kita tidak bisa menceritakannya secara tiba-tiba tiba-tiba ada perang dagang antara Cina dan Amerika tidak bisa karena peristiwa ini pasti dulunya diakib kebadan oleh sesuatu dan akhirnya mengakibatkan perang dagang jadi peristiwa itu tidak bisa bersifat tunggal tanggal 6 Juli ini tidak bisa bersifat tunggal ada peristiwa 2 April 8 April 8 Maret 22 Januari yang mengakibatkan peristiwa 6 Juli nah ini yang dimaksud berkelanjutan berlanjut gara-gara ini hanya rentetannya panjang ada ronde pertama ronde kedua nah ini berlanjut peristiwanya rentetan peristiwa contoh yang lain dari contoh konsep yang kedua kita mengenal pabrik tebu Pak Gotan Rejo Agung Panigur itu karena dulu dibangun oleh Belanda nah pabrik-pabrik tebu ini sampai sekarang tetap berlanjut dan tetap beroperasi dan kita mulai mengenal tanaman tebu pabrik tebu industri tebu itu dari masa penjajahan Belanda dari ketika Indonesia menegap bukan berarti pabrik-pabrik tebu ini semuanya berhenti tapi sampai sekarang tetap berlanjut pabriknya tetap berdiri dan tetap produksi sangat-sangat nah bagaimana gambaran konsep kebelanjutan dan perubahan dalam hidupan masalah manusia jadi konsep kebelanjutan dan perubahan ini jika digambarkan dalam garis itu konsep perubahan itu berjalan lurus sedangkan konsep perubahan itu berjigza artinya bagaimana yang pertama garis lurus dalam kebelanjutan itu adalah peristiwa yang merupakan rangkaian dari kejadian di masa lalu hingga memutuk masa depan yang bergerak dinamis 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 itu seimbang tidak ada kejolak ketika peristiwa ini terjadi peristiwa ini berlangsung secara dinamis bergerak berkelanjutan secara dimuntan dan runtuh terus tidak ada kejolak nah yang kedua garis zigzag dalam perubahan artinya apa bahwa peristiwa dalam kehidupan manusia itu selalu bergerak kadang naik kadang turun hingga membentuk tatanan yang sesuai jadi peristiwa perubahan kenapa berjigza ini karena peristiwa perubahan ini terbentuk karena rangkaian peristiwa yang bergerak kadang yang naik kadang masyarakatnya drop kadang yang puncak perubahannya kemudian masyarakatnya naik lagi kemudian turun lagi ini adalah peristiwa perubahan mengalui perubahan dia tidak akan berubah pancet stagnan tapi ketika dia naik turun naik turun maka masyarakat itu mengalami baru bahan demikian penjelasan mengenai konsep perubahan dan keberantutan sampai bertemu pada madari selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menikah